Partai Gerindra kembali membuka kemungkinan mengusung Ketua Umum Rekat Prabowo Subianto sebagai capres di pemilu 2024. Syaratnya, jika kader dan rakyat menghendaki peluang Prabowo kembali maju menjadi capres disampaikan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Namun, dia menyebut pihaknya tak akan mengambil keputusan dengan terburu-buru. Tentang pencalonan Presiden Pak Prabowo sekali lagi meminta agar segenap kader Partai Gerindra bersabar. Hingga pada saatnya nanti kita akan mengambil keputusan yang terbaik, kata Muzani dalam keterangannya dalam akun Instagram resmi Partai Gerindra. Rabu Tanggal 10 Juni Tahun 2002 Jika beliau Prabowo Sehat Jika rakyat mengharapkan Tentu saja ini akan menjadi cara berpikir beliau untuk mengambil keputusan pada waktu yang tepat imbunya, pada Pilpres 2019 Gerindra bersama PKS PAN Partai Demo Partai Berkarya dan Partai Idaman mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno menghadapi Jokowi Dodo dan Maruf Amin. Pasangan itu kemudian kalah dan hanya memperoleh sekitar 44,5 persen, berbeda dengan Pilpres tahun lalu. Prabowo sepertinya tidak akan lagi didukung oleh partai lain jika maju kembali sebagai Capres 2024. PKS yang pada 2014 dan 2019 selalu berada di front terdepan mendukung Prabowo. Kini Enggan mendukung kembali mantan Panglima Kostrat itu, alih-alih mendukung Prabowo, PKS memilih mengajukan kadernya sendiri sebagai Capres. Ketua DPP PKS, Mardania Alisera, mengatakan, partainya tak mempermasalahkan rencana Prabowo untuk maju lagi dalam kontestasi pemilihan presiden, menurut dia. Selama Prabowo masih memenuhi persyaratan sebagai Capres, tak ada salahnya maju kembali, apalagi, kata dia, setiap orang memiliki hak untuk membangun bangsa, selama memenuhi syarat monggu. Haknya Pak Prabowo dan semua tokoh terbaik. Negeri untuk maju Selama niatnya membangun negeri kita dorong dan apresiasi, kata Mardani saat dihubungi, Kamis tanggal 11 Juni tahun 2020, meski demikian, Mardani mengatakan pihaknya akan berupaya untuk mencalonkan Capres yang berasal dari kader sendiri. Saat ini, PKS masih akan membahas siapa kader yang layak maju dalam Pilpres 2024. PKS akan membuat keputusan melalui Majelis Shuro. Tiap partai selalu berusaha memajukan kadernya, ucapnya. Tahun 2024 PKS akan berusaha mengusung kadernya sendiri. Tapi PKS belum akan memutuskan dalam waktu dekat. Tak hanya PKS yang enggan mendukung kembali Prabowo. Persaudaraan alumni Pak, 212 kelompok-kelompok yang awalnya bergabung dalam aksi 212 dan kemudian lantas ikut mendukung Prabowo pada Pilpres 2019. Kini juga tak mau lagi mendukung mantan menantu Presiden Soeharto itu. Menurut Ketua Umum Pak, 212 selamat marif, Prabowo sudah selesai atau finish. Pilpres 2019 Pengalaman sendiri bagi kami dan untuk perjuangan kami ke depan. Bahwa Prabowo sudah finish. Biarkan saat ini Prabowo menikmati dan menyelesaikan tugasnya sebagai menhan. Ujar selamat Ketika dihubungi tribunnews.com Kamis tanggal 11 Juni tahun 2020 Ketimbang maju lagi sebagai Capres Selamat menilai Prabowo lebih baik menjadi seorang negarawan dan membiarkan adanya calon Presiden baru dan muda untuk memimpin Indonesia Cukuplah Prabowo di 2024 menjadi negarawan dengan memunculkan Capres baru yang muda karena kami yakin 2024 saatnya yang muda yang pimpin negeri. Apalagi umat punya catatan sendiri kepada Prabowo yang susah untuk dilupakan di 2019 kata dia, sulit menang mengenai peluang Prabowo dalam Pilpres 2024 Pengamat Politik Universitas Para Madina, Henry Satrio Memprediksi akan sulit bagi Prabowo menang dalam Kontestasi tersebut Ia mengagetkan juga kalau beliau, Prabowo 2024 mau maju lagi Tapi kalau prediksi saya sih akan sulit menang Sulit ya? Bukan gak mungkin? Ujar Henry ketika dihubungi Tribunnews.com Kamis tanggal 11 Juni tahun 2020 Henry kemudian membeberkan analisisnya mengapa Prabowo sulit menang Salah satu alasannya, karena keputusan Prabowo bergabung dengan koalisi pemerintah dengan menjadi Menteri Pertahanan Hendry menilai Prabowo akan kehilangan banyak suara akibat keputusannya tersebut Meski demikian, ia juga menilai Prabowo akan menjadi orang yang paling Berpengalaman jika turut serta dalam kontestasi politik 2024 Pastinya akan berpengaruh besar Karena sekarang Kandia ini meninggalkan ranah oposisi menjadi koalisi Nah itu otomatiskan mengecilkan suara pemilihnya, kata dia Prabowo akan jadi orang paling berpengalaman kalau maju di kontestasi Pilpres Apapun hasilnya, kemarin-kemarin Dia itu orang paling berpengalaman, imbuhnya Tribun Network, dit. Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!